hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di logaman berorientasi objek ya hari ini kita akan membahas masalah baca tulis file mungkin kalau dari urutan yang pernah kita buat di pertemuan pertama harusnya kita belajar exception handling dulu baru baca tulis file tapi kayaknya biar lebih sederhana karena baca tulis file teks ini saya taruh di pertemuan ke-11 ya jadi ini dipercepat sedikit lah nanti exception handling baru berikutnya karena exception handling materi yang ini exception handling exception handling ini lebih lebih rumit ya Oke kita bahas masalah baca tulis file dulu nah ke lanjut secara sederhana file file itu ada dua ada file teks sama binary kalau file teks ya gampangnya yang bisa dibaca langsung oleh manusia ya dibaca langsung manusia manusia sedangkan Biner adalah ya bentuk apa dalam bentuk binary ya kemudian ada Biner sama teks ini adalah kasus sederhana paling sederhananya jadi ada bentuk teks ada bentuk binary teks misalnya apa ya file.txt.c.php misalkan file-file yang bisa dibaca langsung gitu ya misalkan kalau ada file kita bisa baca ada file tulisan gitu ya kayak teks atau kode gini ya kode cpp ada nggak contohnya ya nah misalkan ini main.cpp kita kita buka pakai view pake view pake apa ya main.cpp klik kanan show more option saya mau buka pakai notepad plus plus misalkan seperti ini ya nah file teksnya ada ya kita bisa baca secara langsung oh isinya seperti ini tapi bisa juga nanti file dalam bentuk binary ya kita susah membacanya karena udah di kode sama komputer contohnya misalkan file file pdf ini ya saya buka klik kanan open saya baca pakai notepad nah isinya udah kayak gini nih kita nggak karu-karuan apa sih isinya kita nggak tahu gitu ya jadi secara sederhana di komputer isinya ada dua ada teks yang bisa dibaca manusia atau binary binary sudah dikodekan misalkan .exe.dll apalagi nih dll kemudian mpg mpeg gitu ya mp3 ya contohnya nah itu file-file yang susah kita baca apa kita tidak bisa baca karena di kode ya atau bisa juga kadang sepertinya binary tapi sebenarnya adalah file teks misalkan docx sama xlx kalau kalian misalkan ya kalau misalkan kita pernah lihat apa yang benar docx ini file ini kan file word ya cross support biasanya eh contohnya apa ya ada nggak eh eh kayak nih apa ya eh eh ya Nah misalkan ini draft counseling marumasi contohnya kayak gini aja ya kita baca di word atau WPS office gitu ya nah ini kan kita ketemu file seperti ini gitu ya bisa dibuka di word kalau kalian buka langsung gitu ya ini klik kanan some more option buka pakai notepad plus plus katanya file text tapi kenapa isinya kita tidak bisa baca gitu ya nah coba misalkan klik kanan gitu ya ini adalah file filenya di zip sebenarnya some more option 7zip extract to oke oke tadi ada draft bimbingan konseling update kalian akan menemukan eh jadi file word ini sebenarnya adalah file seperti ini file file .x file file yang di zip kan di compress isinya file text nah misalkan kayak gini nih klik kanan open with kita bisa baca pakai notepad plus plus file text jadi file nya itu di compress sebenarnya disini ada document header segala macam footer xml kecuali file medianya jadi kalau kalian bongkar mana isinya drop props misalkan ini klik kanan some more option nah kalian bisa baca di notepad plus plus ini adalah contoh dari sepertinya file binar tapi sebenarnya adalah file text jadi file nya file doc text ini adalah file yang sudah di compress, dijadikan .zip jadi kalau mau di extract ketahuan isinya oke kita lanjut ya kita lanjut ke baca tulis file c++ oke kalian bisa lihat tutorial nya di c++ doc.tutorial.cpp atau di htw.tg.school cpp file jadi bisa baca disini c++ file perlunya apa aja kemudian ini baca tulisnya seperti ini baca tulisnya seperti ini dua kolis ini kolisnya mungkin agak ringan ya kita akan coba membuat file text ya oke kita buat file text file new project kita buat project baru bentuknya konsol namanya adalah belajar 11 11 oke close belajar save nya di folder baru ya belajar 11 save nah untuk mengolah file text itu ada include iostream bisa kita pakai kemudian kita juga ada include fstream ya fstream maksudnya baca tulis file stream apa stream nya di ditaruh ke file gitu ya nah kemudian seperti biasanya using namespace std using namespace std oke ini saya besarkan aja ya oke pertama kita misalkan tulis file dulu gimana caranya tulis file file dalam bentuk text ya ini kita saya copy dulu atau ini samping-sampingkan gitu aja ya biar gampang biar di ketik langsung ya misalkan di main nya atau kita kasih seperti biasanya void t01 kemudian disini kita void t01 ada isinya disini disini kita panggil t01 pertama buat file ada offstream stream gitu ya terus nama variable nya misalkan write file w file misalkan 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 kita kasih nama hello hello dot txt isinya hello world jadi if kita coba dulu if w file dot is open nah kita cek kalau misalkan bisa dibuka kita akan misalkan ini w file file yang ditulis adalah hello world kemudian nl eh kemudian w file belajar c++ belajar file text ya text c++ misalkan seperti ini kalau sudah jangan lupa ya ketika disini sudah open kita harus tutup dulu kalau enggak nanti bisa jadi error di sistem operasinya atau misalkan kayaknya file nya lengket gitu ya file file dot close dah kita tutup dulu jadi disini boleh dibilang setelah dibuka wajib ditutup selesai wajib ditutup kalau enggak nanti mungkin ada masalah segala macam ya else kita tulis apa ya disini misalkan set out tidak bisa baca file tidak bisa membuka file tidak bisa membuat file ya ini ada istilah off stream off stream itu itu untuk out put file gitu gampang aja ya out stream nah kemudian kita coba lanjutkan bagaimana cara kalau disini adalah cara tulis tulis kemudian kita coba buka file nya misalkan if stream r file misalkan sebagai file nya kita read kita buka file yang sama juga hello.txt oke reading nya kita jadikan satu ya if stream selama nah sebelum if string sini ada line ya jadi bacanya per baris kita buat string string dulu string eh include string ya kita perlu string include string oke kita perlu inputkan string karena kita perlu variable string string misalkan line baris isi baris gitu ya biar kalian lebih lengkap jadi while get line jadi selama bisa baca apa isi file baris di isi baris jadi ini cara bacanya adalah baca per baris jadi kalau misalkan ada isinya nanti isinya disimpan ke isi baris copy ctrl c saya out isi barisnya gitu ya while file yes bisa membaca share out kita kasih pendanda ya pendanda proses oke jadi disini pertama kita buat tulis file dulu file dalam bentuk text cara tulisnya disini kemudian dilanjutkan dengan kita akan baca file yang kita buat gitu ya cara baca kalau pakai upstream ini buat output input kalau ifstream buat input ya ini ifstream ada input misalkan nama file nya adalah hello.txt atau misalkan kita kasih disini aja string nama file nama file sama dengan hello.txt biar gampang nantinya nama file disini juga nama file oke disini write file kita open dulu kalau misalkan bisa dibuka kita coba tulis isinya hello kita kasih nl belajar c++ text klik 2 habis itu close sudah kalau sudah disini saya kasih garis buat penanda prosesnya sudah beda kemudian kita baca filenya ifstream nama filenya apa kemudian kita buat file isi baris ini untuk menyimpan sil baca per baris oke my file eh my file disini adalah r file r file r file selama kita get line bisa baca r file kita akan lakukan ini baca cetak baca cetak gitu ya oke kalau enggak nanti disebutkan tidak bisa baca file file output tidak bisa baca file input siapa tahu ada error ya skewed compile and run save offstream nama file oke harus .2 there is no function of stream char basic atau misalkan gini char seru nama file nggak boleh pakai string skit compile and run ops ya sini error file ya bukan error file jadi tadi parameternya harus dalam bentuk char bintang ya karakter dalam pointer of character nama file compile and run oke bisa isinya adalah hello world belajar c++.txt ini proses tulisnya ya oke kita coba lihat ada nggak file hello.txt nya dimana tempatnya biasanya adalah dimana kita kerjakan gitu kan praktikum pbo praktikum pbo 21 cpp 11 oke nah disini ada output file action nya oke apa jadi file nya ini ada di dimana tempat file action nya berada gitu ya ini kalau misalkan saya buka open nah itu hello world.txt muncul ya tulisannya isinya sama dengan apa yang di outputkan atau misalkan ini saya kasih penanda aja ya biar kalian tahu nah misalkan disini saya kasih saya out isi file oke kita coba jalankan execute compile and run ops tanda petik nih ya kenapa jadi i nya seperti ini isi file execute compile and run nah disini corersion from udah apa ini kok jadi error execute compile and run nah ya ada isi file nya seperti ini isi hello world.belajar.txt ini adalah cara tulis file text di c++ gitu ya kenapa harus diajarin ya karena kadang-kadang kita running suatu aplikasi kita pengen tahu hasilnya dimana kita simpan yaudah simpan aja dalam bentuk file text gitu ya misalkan kita kerja kalau misalkan layar tiba-tiba hilang kan kesah ya tapi kalau sudah di file text kalian bisa nulis ke file kan lebih bagus ya hasil kerjanya kalian simpan di file text jadi misalkan hasil kita melakukan proses perhitungan kita bisa taruh di file text oke ini cara baca tulis file text nah bagaimana kalau misalkan kita mau taruhnya disini ya disalkan di D kemudian kita buat folder sendiri new misalkan di folder anggaplah hasil kerja misalkan nah saya mau taruhnya disalkan disini di folder D hasil kerja kita bisa taruh seperti ini D hasil kerja dibalik ya slice-nya dibalik kita tes dulu bisa apa enggak D titik 2 hasil kerja slash hello.txt execute compile and run semoga bisa oke nah kita cek di file D hasil kerja ada hello.txt isinya adalah ini tadi hello world belajar C++ caranya tadi gini biasanya kalau di apa di file explorer kan D titik 2 garis garisnya seperti ini kita balik bentuk garisnya ya jadi garis miring biasa oke ini adalah bagaimana caranya nulis di apa di C++ nah sekarang kita lanjut ke aja tulis file di java oke tapi ini saya akan lanjutkan ke video yang lain oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati